Tipu dan peras korban hingga ratusan juta rupiah seorang jaksa gadungan terjari operasi tangkap tangan tim gabungan. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Eje, seorang perempuan yang mengaku sebagai jaksa di Satkesus Kejagung bersama seorang pria yang merupakan mantan kepala desa Mandala Sena, Silang Kitang berinisial SU, terjari potete petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri dan Polores Lebuhan Batu Selatan. Dari OTT tersebut petugas meminta uang tunai 5 juta rupiah dari 35 juta rupiah yang sebelumnya diminta pelaku kepada korban. Kesatreskrim Polores Lebuhan Batu Selatan AKP, Kurbacov menyebut hingga pekan ke-2 September 2024, sedikitnya terdapat 4 laporan diterima dengan total kerugian para korban mencapai lebih dari 700 juta rupiah, yang semuanya merupakan warga Lebuhan Batu Selatan. Dalam menjalankan aksinya, selain memeras korban yang merupakan salah seorang pejabat kepala desa di Labuan Batu Selatan, pelaku juga telah menipu tiga korban lainnya dengan iming-iming mampu meloloskan menjadi pegawai di Kejaksaan dan CPNS Kemenkumham. Untuk modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah menakut-nakuti korban dengan menggunakan atribut lengkap, baik itu pakaian jaksa, atribut lengkap jaksa, name tag jaksa, dan juga ada mencetak surat panggilan dari Kejaksaan Agung dan dilayangkan untuk pejabat desa Mandara Sena. Itulah yang membuat korban takut sehingga korban tadi rencananya dimintai uang 35 juta rupiah. EJ sendiri diketahui pernah menjadi pegawai staf TU di Kejaksaan Negeri Merangin dan sudah dilakukan pemberhentian secara hormat atas permintaan sendiri pada tahun 2022 lalu. Dari Labuan Batu Selatan Sumatera Utara, Jurnalisa NTV, Ujok Sitorus melaporkan. Terima kasih.